Halo sahabat semua, berjumpa kembali dengan channel saya, semoga anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali hari ini, saya akan mengulas sinopsis sinetron dari jendela SMP yang tayang hari ini tanggal 30 Desember 2021. Tapi sebelumnya, seperti biasa, bagi sahabat yang baru saja menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe dan jangan lupa hidupkan juga tombol loncengnya. Di episode kali ini diceritakan gara-gara anak-anak sekolahan membuat keributan kemarin saat acara barbeque, akhirnya guru-guru memberikan hukuman yaitu mendapat tugas menguruskan anak-anak kecil di TPA, yang akhirnya membuat mereka semua merasa kecapean dan badan pegel-pegel. Demikian juga dengan Jolan, Joko, dan Wulan dalam perjalanan pulang masih saja ngobrolin soal pengalamannya hari ini. Maunya bikin acara barbeque, eh malah jadi baby sister seharian. Sampai kemudian tiba-tiba Joko mendapatkan telpon dari sebuah perusahaan ekspedisi yang mengabarkan bahwa dia diterima bekerja. Sontas saja hal tersebut membuat Joko bahagia karena bisa membantu meringankan biaya keluarga, terutama biaya perawatan kakek Dulah yang masih sakit. Sementara itu, Wulan yang mendengar kabar baik tersebut juga ikut merasakan senang gembira. Dan tidak sampai di situ saja, keesokan harinya Wulan memberikan banyak sekali bekal untuk dibawa Joko saat pertama kali bekerja. Menerima perhatian dari Wulan tersebut, Joko kemudian berterima kasih kepadanya dan mengatakan bahwa Wulan adalah satu-satunya pacar terbaik buat dirinya. Berbeda dengan Wulan yang merasa bahagia karena Joko sudah mulai bekerja yang pertama kali, Bu Inah malah merasa bersedih sebab Joko yang umurnya masih kecil seolah sudah menjadi kepala keluarga. Demikian kata Bu Inah yang berdiri di samping bapaknya kakek Dulah. Melihat kesedihan Bu Inah tersebut, kakek Dulah kemudian menasihatinya agar ikhlas memberikan Joko bekerja sebab Joko itu adalah anak muda yang kuat. Kita cukup memberikannya doa agar selalu selamat dalam bekerja. Kata kakek Dulah pada Bu Inah. Di alur cerita yang lain, Roni yang ngobrol berdoa dengan Santi terlihat membeli sebuah es krim lalu ingin menyuapi yayang Santinya. Tetapi Santi kemudian menolak untuk disuapi karena takut ada yang melihatnya di tempat umum, katanya. Di alur cerita yang lain, Roni yang ngobrol berdoa dengan Santi terlihat membeli sebuah es krim lalu ingin menyuapi yayang Santinya. Tetapi Santi kemudian menolak untuk disuapin karena takut ada yang melihatnya di tempat umum, katanya. Lalu kemudian Santi akhirnya mau disuapin es krim saat Roni mau membuangnya. Dan sambil Roni menyuapin Santi es krim, dia melihat wajah Santi yang seperti memikirkan orang lain. Dan memang benar saat itu Santi masih memikirkan Billy yang ditolaknya kemarin. Lalu memilih balikan dengan Roni. Terima kasih telah menonton!